Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik Auto 7-1 dengan mengelola banyak toko di marketplace 2023 ini kita memasuki sebuah era yang disebut dengan era digitalisasi Dimana semua hal yang dulu bisa dilakukan offline sekarang orang-orang sudah mulai beralih ke online Salah satu yang paling besar lonjakannya Dari segi reformasi itu adalah dari segi cara belanja masyarakat Indonesia Bahkan bukan hanya Indonesia, masyarakat dunia Maka dari itu banyak sekali pedagang offline yang mengeluh dagangannya sepi Dan hanya rame di musim-musim tertentu Sedangkan kalau penjual online, omset mereka setiap bulannya bisa stabil Ngomongin masalah jualan online, di tahun 2023 ini Itu banyak sekali platform marketplace yang masuk ke Indonesia Beberapa di antaranya itu yang paling terkenal ya teman-teman Itu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, BliBli.com dan sejenisnya ya teman-teman Nah, gini teman-teman, dari fenomena tersebut Kalau misalnya kita jeli melihat peluang, ini adalah ladang penghasilan untuk kita Ingat, jangan di skip dulu videonya ya Nah, kenapa saya bisa sebut ini ladang penghasilan? Karena sudah banyak sekali orang-orang yang sudah menghasilkan banyak uang Dan menjadi kaya raya hanya dari bekerja di rumah Yaitu mereka bisa mengelola toko online Nah, disini teman-teman ya Saya ingin kasih tau kalian Jadi kalau misalnya kita mau jual online Itu ada beberapa sistem ya Ada kita menjadi seorang seller atau supplier Dropshipper, reseller ataupun afiliasi Nah, tapi gini teman-teman Kalau misalnya kita ya Nah, saya sendiri ya Saya mencontohkan diri saya sendiri Sebagai seorang seller dan dropshipper juga di beberapa marketplace Semakin banyak toko yang kita kelola Kita juga harus butuh admin ya Kita butuh sesuatu ya Yang bisa membantu kita itu memproses pesanan Ya, promosi Membuat laporan penjualan ya Dan lain sebagainya ya Nah, maka dari itu teman-teman Saya ingin memperkenalkan kalian Salah satu Bisa dibilang Official partnernya marketplace ya teman-teman Atau aplikasi pihak ketiga Tapi pokoknya ini udah keren banget sih Namanya big seller teman-teman Nah, big seller itu apa sih? Nah, tapi sebelum kita masuk ke big seller Gini teman-teman Saya, bagi kalian yang menonton video ini Saya ingin kasih sedikit kalian Informasi ya Kalau misalnya dulu ya Orang mau membuka usaha jualan Itu modalnya gede banget teman-teman Belum memulai saja Itu modalnya udah puluhan bahkan bisa sampai ratusan juta Mau mulai usaha harus Sewa tempat, sewa ruko ya Belum untuk beli etalasenya Beli produknya dan lain-lain Ya, sedangkan kita di jaman 2023 Kita itu sudah bisa membuat toko online Bahkan puluhan ratusan ya Kita bisa isi dengan banyak produk juga Hanya modalkan HP, komputer, sama konektivitas internet Ya, jadi benar-benar semakin tahun kita itu dibantu ya teman-teman Dalam segi bisnis Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi ini Nah, makanya saya sangat-sangat menyarankan kalian Yang nonton video ini Bisa untuk belajar Berjualan di toko online Ya, menggunakan ya Tools Bigseller Nah, ini teman-teman Bigseller itu adalah Sebuah aplikasi web gratis Yang mengotomatiskan Dan menyederhanakan pesanan e-commerce Jadi, Bigseller ini Itu mempermudah kita Mengelola ya teman-teman Operasional toko kita Ya, di semua marketplace Di semua platform Dalam satu sistem Nah, jadi menariknya itu Kita bisa memantau toko kita Yang puluhan toko itu Itu dalam satu sistem saja teman-teman Kita tinggal menyinkronkan toko ke Bigseller Dan sudah Kita bisa memantau Kalau ada pesanan baru dan sejenisnya Nah, nanti saya juga akan Langsung praktekan Gimana cara menggunakan Aplikasi ini teman-teman ya Di website Nah, beberapa ada fitur unggulan ya Di sini saya singgung sedikit Nanti untuk detailnya Ada di Menit-menit terakhir ya teman-teman Jadi, jangan di skip videonya Sekali lagi jangan skip Supaya kalian mendapatkan Ilmu yang bermanfaat ya Dan jangan lupa untuk share video ini Ke teman-teman kamu ya Yang bingung ya Atau yang Mau sekirap produk Tapi belum tahu caranya Nah, ini solusinya video ini teman-teman Jadi, Bigseller itu ada menu Secre produk Kita bisa menyalin Produk milik orang lain Untuk kita jual lagi di toko kita Lalu, ada juga Fitur kayak Proses pesanan Fitur salin toko ya Dimana kita itu bisa Menjual Produk di beberapa toko kita ya Dan caranya gampang banget teman-teman Jadi, istilahnya itu Kita bisa Menduplikat produk kita ke Semua toko kita Seperti itu Itu menu salin toko Ada lagi menu update stock Ada template watermark Pokoknya banyak banget teman-teman Oke Langsung saja Saya akan contohkan kalian ya Bagaimana Cara menggunakan Website Bigseller ini Tapi sebelumnya Kalian bisa ketik di Komputer kalian Bigseller ya teman-teman Kalau misalnya Belum punya akun Belum punya akun Silahkan kalian bisa Mendaftar terlebih dahulu Menggunakan Gmail kalian ya Oke Kita simak bareng-bareng Ini dia Review Bigseller Oke teman-teman Jadi disini Adalah tampilan awal Dari website Bigseller Ya Saya akan menjelaskan Beberapa Keunggulan Dan fitur Yang dimiliki oleh Bigseller ini teman-teman Yang pertama Ada fitur Yang namanya itu Scrap Ya Caranya masuk Di dashboard Lalu kita Klik Scrap product Tapi sebelumnya Kalau misalnya Penjelasan saya kurang jelas Kalian bisa nanti Hubungi tulisan ini teman-teman Hubungi kami ya Ini adalah CS dari Website Bigseller Kalau misalnya Mau Tanya-tanya Seputar Bigseller Ya Kalau misalnya Penjelasan saya Kurang jelas Tapi saya akan menjelaskan Dengan sejelas-jelasnya Yang pertama Scrap product Ya Scrap product itu Adalah Kita itu bisa Meng-copy Produk Orang lain Lalu kita jual Di toko kita Nah Keuntungannya Kalau pakai fitur ini Kita gak perlu Downloadin gambar Satu persatu Atau manual ya Tinggal kita copy Langsung kita Bisa jual langsung Ke toko kita Ya Oke Kita langsung klik Langsung saya Praktekan ya Teman-teman Nah Disini ada dua jenis Scrap Yaitu Scrap produk tunggal Sama Scrap Dengan ekstensi Nah Sedikit saya jelaskan lagi Kalau Scrap produk tunggal Itu adalah Maksimal itu 20 produk Sedangkan kalau Scrap dengan ekstensi Itu kita bisa Scrap sampai Satu halaman Produk Ya Oke Kita masuk ke Shopee ya Kalian login dulu Untuk akun Shopee kalian Misalnya saya mau Jualan produk Misalnya Jacket Ya Saya mau jualan produk Jacket kulit Karena musim dingin Ya teman-teman Jacket itu Pasti laris Teman-teman Nah Ini kan ada ya Nah Kalian tinggal pilih nih Mau Scrap Jacket yang mana Misalnya Nah ini Kayaknya ini keren Teman-teman ya Kita klik gambarnya Nah Disini ada link ya teman-teman Nah Kita klik disini Kita copy Nah Lalu disini Kita tempel Disini teman-teman ya Pastel Dan Kita mulai Scrap Kita tunggu teman-teman ya Kita tunggu ini Sampai berhasil Nanti saya juga akan jelaskan Untuk scrap Dengan ekstensi Juga teman-teman Oke Itu udah selesai ya teman-teman Kita klik tutup Nah Kita scroll ke bawah Dan Sudah Sudah bisa Kita jual di toko kita nih Karena udah Berhasil kita scrap Lalu berikutnya Scrap dengan ekstensi Ya Nah disini Caranya hampir sama Sebenernya ya Kembali teman-teman ya Nah Ini kan satu halaman Isinya jaket semua teman-teman ya Nah Kita klik Yang disini teman-teman Ya Nah Ini proses scrapping This product Ya Ini sedang memulai Proses scrap Kita tunggu teman-teman ya Kita tunggu Nah Ini sedang berjalan nih Successful scrap To To product ya Nah Ini bisa sampai Satu halaman segini nih teman-teman Kalau misalnya yang tadi kan Cuma Satu per satu product ya Nah Kalau misalnya yang ini Bisa sampai satu halaman Nah Nanti kalau misalnya Mau lihat Hasil scrapnya Bisa lihat di View scrap product Di sini teman-teman ya Nah kita scroll Nah ini udah pada masuk nih Ya Ini scrapan kita Sudah pada masuk Ya Seperti itu teman-teman Nah Kita Sembari Nunggu ini Selesai Saya akan Jelaskan fitur yang kedua ya Fitur unggulan yang kedua Adalah fitur Salin toko Ya Jadi Ada fitur Yang lebih keren Yaitu Fitur salin toko Teman-teman Sebentar Nah Ini Caranya masuk di Produk Lalu salin toko ya Nah Ini tuh Gini teman-teman Nah Ini disini saya mempunyai Produk tas ya teman-teman Di toko saya Ini udah ada Nah misalnya saya mempunyai 5 atau 10 toko Dan saya mau menjual Produk ini di toko saya Yang lain juga teman-teman Nah Itu caranya gampang sekali Kita tinggal Klik Disini ya teman-teman Nah Lalu kita klik Import ke toko ya Atau kalau misalnya Mau ke seluruh toko Bisa Langsung klik disini Nah misalnya Import ke toko Kalian bisa pilih nih Mau di toko yang ini Yang ini Atau ke semua toko Ya Nah Karena ini sudah Saya scrap ya teman-teman Jadi Ini saya cancel Ya Pokoknya caranya Kayak gitu ya teman-teman Ini Bisa dipilih Mau pilih semua Atau di beberapa toko Yang mau dijual Produk yang sama Seperti itu ya Oke Selain Fitur Scrap Sama salin toko Ada juga nih teman-teman Fitur proses pesanan Ya Nah ini Fungsinya itu Untuk melakukan Pengecekan Teman-teman ya Nah Untuk pengecekannya itu Kita bisa melihat Status Seperti misalnya Menunggu disitu Jui ya Ini kalau ada pesanan Baru disini Menunggu diproses Menunggu dicetak Menunggu pick up Pesanan dikirim Dan pesanan Disisihkan Kita bisa pantau Di menu pesanan Lalu klik Proses pesanan Oke Nah berikutnya Nah berikutnya Juga ada menu Update stock Ya Misalnya kalian masuk ke Pergudangan sini ya Nah lalu kalian bisa Sinkronisasi stock Jadi kita bisa Istilahnya itu Update stock Masal ya teman-teman Seperti itu teman-teman Dan sebenarnya Masih banyak lagi Sih teman-teman Untuk fitur-fitur Keren lainnya Seperti misalnya Template Watermark Jadi kita bisa Menambahkan Watermark Di toko kita Ini ada Templatenya nih Keren-keren teman-teman Nah Ya misalnya nih Saya contohkan ya Klik buat template Nah Kalian misalnya Mau jualan Mau-mau Jualan produk Karena misalnya Bisa di branding Ya dikasih Watermark Nah misalnya Nama template Adalah Saya Nah misalnya Disini ya teman-teman Nah kita juga bisa Menambah Gabar Menambah textnya Mau dimodel Kayak apa Ya teman-teman Jenis textnya nih Macem-macem Ukuran textnya Warna textnya Transparansinya Nah lalu bisa Dipasang disini nih Teman-teman Jadi Watermark Ya Kurang lebih Seperti itulah Cara penggunaannya Kalian nanti Bisa coba sendiri ya teman-teman Kalau misalnya udah Daftar akun di Bigseller ini teman-teman Nah berikutnya Sebenarnya masih Banyak lagi sih teman-teman Mengenai Fitur-fitur Yang ada di Bigseller ini Ya Dari fitur Ini ada Pembelian Ada promosi Laporan Dan layanan Ya Pokoknya keren Bahan lah teman-teman Kalian wajib banget Untuk cobain Website Gratis ini Ya Ya kalian Pokoknya Kalau misalnya Ada pertanyaan Bisa Klik Yang Hubungi kami Oke Mungkin itu ya teman-teman Penjelasan saya Mengenai Website Bigseller Semoga video ini Bisa bermanfaat Ya Buat teman-teman Semuanya Oh iya teman-teman Dan website ini Juga bisa Di download Di google playstore Juga teman-teman Tapi saya merekomendasikan Untuk Ya Membuka di komputer Supaya fiturnya Lebih lengkap Dan Pengoperasiannya Juga lebih mudah Ya Gimana Kalian ada yang pernah Nyobain Bigseller Tulis dong Pengalaman kalian Di kolom komentar Terima kasih Terima kasih